Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala istinah Muhammad Wa alhamdulillah alamin Rabbi salli salli Wa isri amri Wa lundada muli salli ya kolkoli Rabbi zidni ilma Wa rasyidni fahmah Amin Amin ya rabbal alamin Mari kita Stigpar dulu Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim al-azim Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illa allahu allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim al-azim Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illa allahu allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim al-azim Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala al-kala, hayya ala al-kala Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Rabbi israhli sadari, wayasirli amri Wachtul muda tamil lisani, yaqahu qawli Rabbi zidni ilmah, wa rezidni faham Wa za'alimina sholih din Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Saya doakan semoga semuanya sehat Sehat, sukses-sukses Sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa rakinya Dan semoga ditimpatkan rezeki yang banyak barokah Banyak barokah Pada kesempatan hari ini Saya ingin menyampaikan Tentang keutamaan sholat berjamah Kita tahu sholat adalah Perintah wajib Dan segala ibadah Kuncinya di sholat Karena sholat adalah Tiang agama Sholat adalah tiang agama A'udhu Billahi Minas Saitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innal-ladhina amanu Wa amilu sholihati Wa akomu sholata Wa atul zakata Lahum ajruhum Inda rabbihim Walah khaukun alaihim Walahum yahzanin Ini Quran surat Al-Baqarah Ayat 277 Yang maknanya Dengan menyebut Nam Allah yang maaf Masih lagi maaf menyayang Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Mengerjakan amal sholat Mendirikan sholat Menunaikan zakat Mereka mendapatkan pahala Di sisi Tuhannya Tidak ada kekhawatiran Terhadap mereka Dan tidak pula mereka bersedih Jadi kalau Orang iman itu Orang yang tenang Tidak takut Tidak khawatir Dan mereka Kata kuncinya Mengerjakan amal-amalan tersebut Itu di iman yang sejauh ini Iman yang sesungguhnya Karena level iman itu Banyak Ada tujuh Oke Teman-teman sekalian Suatu ketika Saat duduk Suatu ketika Rasulullah s.a.w. Saat duduk Dalam masjid Bersama Abu Bakar Maka datanglah Seorang pemuda Menemui beliau Pemuda itu Dipersilahkan Duduk Dan dirahmatinya Dan duduk Di sisi Lebih dekat Daripada Abu Bakar Lalu Rasulullah s.a.w. Menyampaikan Alasan kepada Abu Bakar Seraya bersabda Hai Abu Bakar Aku dudukkan Pemuda ini Lebih dekat Daripadamu Tidak lain Karena di dunia ini Tidak ada Seorang pun Yang lebih banyak Membaca Salawat Untukku Lebih banyak Daripadanya Sesungguhnya Dia mengucapkan Tiap pagi Dan petang Ya Allah Rahmatilah Muhammad Sebilangan orang Yang bersalawat Kepadanya Rahmatilah Muhammad Sebilangan orang Yang tidak bersalawat Kepadanya Dan Rahmatilah Muhammad Sebanyak salawat Yang patut Untuknya Oleh karena itu Aku dudukkan Biar Lebih dekat Daripadamu Itu alasannya Kemudian Rasulullah s.a.w. Juga bersabda Barang siapa Melakukan salat Lima waktu Berjamaah Maka dia memperoleh Lima perkara Yang pertama Yaitu Takkan terkena Kefakiran Di dunia Ini teman-teman Jadi kalau orang Islam Hidupnya Fakir Atau kekurangan Cek dulu Jangan-jangan Salatnya Tidak Tidak Jangkep Atau tidak Berjamaah Hati-hati Karena tidak ada Kefakiran Ini janji Allah Janji Rasulullah s.a.w. Yang kedua Allah ta'ala Menghapus Dari azab Bugur Yang ketiga Dia diterima Kitab Catatannya Dari tangan kanan Berarti Catatannya baik-baik Dari tangan kanan Karena kalau jelek Diserahkan Pakai tangan Kiri Yang keempat Dia lewat Di atas Sirot Bagaikan kilat Yang menyampar Ini luar biasa Jalan di atas Sirot Dengan sangat cepat Tidaknya cepat Tapi seperti kilat Yang menyampar Kemudian Yang kelima Allah ta'ala Memasukkan dia Kedalam surga Tanpa Risab Dan tanpa azab Alhamdulillah Masya Allah Ini fadillah Kalau kita Melaksanakan Salat Berjamaah Dan dapat Memotivasi kita Ini hadiah Ini Allah Memotivasi kita Kalau kita Mau salat berjamaah Maka Diberikan hadiah Seperti itu Tidak hanya Sampai disitu Mabi Mishra Muhammad S.A.W. Sudah Bersabda Salatnya Seseorang berjamaah Adalah lebih baik Daripada Salat sendiri Di rumahnya Selama berapa? Selama 40 tahun Salat bersamaah Salat di masjid Adalah lebih baik Daripada Salat sendiri Di rumahnya Selama 40 tahun Kita berbentuk Bisa ya Selama 40 tahun Terus Karena usia kita Belum tahu Apakah kita bisa lebih Lebih Dari 40 tahun Kita gunakan Untuk terus Berarti 40 tahun Itu salat terus Tidak ada istirahatnya Tidak bisa Tidak bisa Jalan-jalan Tidak bisa Shopping-shopping Tidak bisa Warung Mana itu Yang grup Di warung kopi Sholat saja Ternyata yang masih kalah Dengan Hanya sholat Di warung keadil Dalam Masjid Dengan cara Yang berjamaah Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Tidak bersadar Apabila tiba Hari kiamat Maka Allah Mengimpun Suatu kaum Yang wajahnya Mereka bagikan Bintang-bintang Maka Berkatalah Para malaikat Kepada mereka Apakah Amal-amal Kalian Mereka menjawab Dulu Apabila kami Mendengar azan Maka Bangkitlah Kami Kemudian kami Bersuci Dan berwudu Tanpa Menyibukkan Diri Dengan lainnya Dengar azan Langsung Bersuci Langsung Menuju ke Masjid Tanpa Menyibukkan Sebuah lainnya Kemudian Kaum yang lain Wajahnya Bagaikan Bulan Maka Ditanyalah Mereka Apakah Amalan-amalan Kalian Mereka pun Juga menjawab Dulu Aku berwudu Sebelum Azan Dan Kaum yang lain Bagaikan Nah ini Jadi Ada yang Wajahnya Seperti Matahari Tadi Wudunya Sebelum Azan Dan Kaum yang lain Bagaikan Matahari Juga Jadi Lebih terang Lagi Lebih terang Tadi Ada bulan Ada matahari Lagi Lalu Mereka juga Menjawab Setelah Ditanya Apa Amalan Kalian Dulu Kami Mendengar Azan Dan Saat itu Kami Sudah Dalam Di Dalam Mas Mas Ini Jadi Matahari Bisa menyinari Di seluruh Negeri Ini Itu Teman-teman Sekalian Itu Kalau kita Selalu Menjaga Persusia Dan selalu Menjaga Sholat Berjamaah Dalam Dalam Masjid Rasulullah S.A.W. Sudah Bersabda Apabila Seorang Hamba Apabila Seorang Hamba Allah Bertakbir Untuk Sholat Maka Allah Berkata Kepada Malaikat Angkatlah Dosa-dosa Hambaku Ini Dari Lehernya Hingga Dia Menyembahku Dan Dalam Keadaan Suci Maka Diambillah Oleh Para Malaikat Dosa-dosa Seluruhnya Lalu Apabila Hamba Itu Telah Selesai Sholat Lalu Apabila Hamba Itu Telah Selesaikan Sholat Maka Malaikat Bertanya Lagi Kepada Allah Ya Tuhan Kami Apakah Dosanya Kami Kembalikan Lagi Pada Mereka Maka Allah Menjawab Hai Para Malaikat Tidak Telah Layak Bagi Kemurahanku Selain Memaafkan Sesungguhnya Aku Telah Memaafkan Kesalahan Kesalahannya Ya Allah Tuh Maha Pemaaf Jadi Dosa-dosa Kita Diversikan Terutama Dosa-dosa Ke Kecil Nabi Muhammad S.A.W. Dan Sesungguhnya Allah T.A.L. Mengimpun Sesungguhnya Allah T.A.L. Mengimpun Masjid-masjid Di dunia Pada hari Kiamat Seolah-olah Mereka Seperti Unta Bukti Kaki-kakinya Dari Ambar Lehernya Dari Jakfaron Kepalanya Dari Kesturi Dan Telinganya Dan Telinga-telinganya Dari Jabar Zat Hijau Sedang Para Muazzin Menuntut Jadi Apa tadi Itu tadi Minyak wangi semua Minyaknya Pilihan semua Jadi Mulai Mulai Kakinya Dari Ambar Lehernya Dari Jakfaron Kepalanya Kesturi Minyak wangi Telinga-telinganya Dari Jabar Zat Hijau Ini Yang Sangat Mangit Yang Sangat Mah Sedang Para Muazzin Menuntun Mereka Pada Dan Para Imam Menggiring Mereka Di pelataran Hari Kiamat Bagaikan Menggiring Mereka Dari Kiamat Bagaikan Kilat Yang Menyambar Maka Berkatalah Orang-orang Yang Melihat Itu Apakah Mereka Tergolong Para Malaikat Yang Didekatkan Atau Tergolong Para Nabi Dan Lutusan Tuhan Oleh Sebab Itu Nabi Besar Muhammad S.W. Bersabda Barang Siapa Yang Berhudu Dengan Air Mengalir Dan Solat Di belakang Imam Yang Ahli Kiroat Apa itu Kiroat Kiroat Itu ahli Bacaannya Baik Bacaannya Benar Tapi Tidak Benar Tapi Ada Sanat Itu Sampai Sampai Kepada Rasulullah Sesuai Bacaan Bacaannya Bagaimana Rasulullah Itu membacanya Tadi ya Jadi Bacaannya Selain Pak Makrot Tadzuitnya Yang Benar Dan Lagunya Sesuai Ada Sangat Yang Ikuti Tidak Membuat Luar Maka Pastilah Dia Memperoleh Rahmat Allah Yang Maha Pencipta Rasulullah S.A.W. Juga bersabda Para siapa Yang Bersolawat Kepadaku Karena Menghormati Aku Maka Allah Ta'ala Menjadikan Dari Solat Itu Seorang Malaikat Yang memiliki Sepasang Sepasang Satu Sayapnya Di timur Satu Satu Di Sebelah Barat Sedang Kedua Kakinya Berada Di Bawah Bumi Yang Ketujuh Lehernya Terikat Dengan Atas Dan Allah Ta'ala Berkata Kepada Malaikat Ini Doakan Hambaku Ini Sebagaimana Dia bersolat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Maka Malaikat Itu Mendoakan Mendoakan Orang Yang bersolat Sampai Kiamat Masya Allah Jadi Amalan Amalan Kita Itu Akan Perubahan Nanti Menjadi Malaikat Malaikat Yang akan Melindungi Kita Yang akan Mendoakan Kita Yang akan Mendoakan Kita Semua Itu Teman-teman Sekalian Maka Ayo Kita Selalu Menjaga Solat Para Solat Yang agama Dan Tidak Solat Solat Tempat Waktu Dan Solat Berjamaah Tadi Buhanya Sekali Fadilahnya Utamaannya Tidak Hanya Satu Dikalikan Dengan 27 Kali Saja Namun Buhanya Tadi Solat Sendiri Satu Kali Kalau Berjamaah Sama Dengan 27 Tidak Hanya Itu Masih Buhanya Fadilah Fadilah Yang Tadi Yang Tadi Sudah Sampaikan Dan Kita Juga Selalu Bersolawat Ini Salah Satu Amalan Amalan Orang Orang Yang Mencari Yang Pengen Secepat Sukses Dengan Solawat Solawat Ini Dengan Rutin Dengan Istiqomah Dibaca Dengan Tidak Ada Ketakutan Tidak Ada Keraguan Insyaallah Hajat-hajatnya Nanti Akan Dikabulkan Oleh Allah Tadi Kita Dengan Bersolawat Setiap Solawat Itu Akan Menjadi Malekat Dan Malekat Itu Akan Selalu Mendoakan Kita Enak Kita Tidak Perlu Mundang Tidak Perlu Nyiapkan Hidangan Pulang Tidak Perlu Kalau Kita Undang Orang Lain Nyiapkan Hidangan Pulang Juga Nyiapkan Oleh Oleh Dan Paling Cuma Mendoakan Sekali Ini Mendoakannya Sampai Hari Kiamat Dan Yang Mendoakan Bukan Orang Biasa Tapi Malaikah Ini Mudah-mudahan Kita Semangat Untuk Berdoa Ibadah Dan Selamat Kepada Allah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Hari Kita Bersama-sama Untuk Kita Berdoa Hari Kita Berdoa Untuk Hajat Kita Hajat Orang Tua Kita Hajat Kita Mudah-mudahan Dikabulkan Semu Sallam Dan Orang-orang Yang Menyakiti Kita Kita Doakan Semoga Mereka Menjadi Baik 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 Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Ya Mithin Bismillahirrahmanirrahim 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 Ida waqab Wa min sarri Nafasati fila'uqad Wa min sarri Hasidin ida Hasad Bismillahirrahmanirrahimin Kul'a'udu Birabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min sarri Waswasilkhan nas Alladhi waswisu Fisudurin nas Min aljinnati Wannas Allahu La ilaha Illahu Al hayyu La ta'uduhu Sinatu Wala na'ud Rahuma Fissamawati Wama filahad Mandalladhi Yaswaw Indahu Illa Bi'idhan Ya'lamu Ma bayna Ayyihim Wama Kulfahum Wala Yuhi Tuna Bi say'in Min ilmi Illa Illa Masa Wasi'akur Siyuhu Samawati Wal Arda Wala Ya'uduhu Khibduhuma Wah Wal Ali Wal Adhi Rabbana Hablana Min Azwajina Waduryatina Hurrata A'yun Waja'alna Lilmustakina Imama Khasluna Allah Sayu'tina Allah Min Fatrihi Warasuluhu Inna Ilallahi Rahudun Wah Fajid Bismillahirrahmanirrahim Iza waqa'atil waqi'ah Laisa liwaqa'atihah kazibah Khafidatul rafi'ah Iza rujjatil ardu rajah Fabusatil jibalu bassah Fakkanat sahaba'am Mumbatta Wa kuntum aswajan salata Wa ashabul maymanatima Ashabul maymana Wa ashabul masyamatima Ashabul masyama Wa ashabikun ashabikun Ula'ika al-mukurrabun Fi jannatin na'im Tullatun minal awwalin Faqalilun minal akhirin Ala syururin mawbuna Muddaki'ina alaiha mutakabilin Yatufu alaihim mildanun mukhallalun Bi'atwabin wa'abarikun Wa kasim min ma'in La yusadda'oon anha Wa la yunzikun Wa fakihatin mimma yatefayyarun Wa lahmi'atairin mimma yashdabun Wa huru'in Ka amta li'lulul maknun Jajaham bimakanu ya'malun La yasma'una fiha lawan Wa la ta'limah Illa filan salaman salama Wa ashabul yaminima Ashabul yamin Fi sidarin mahdud Wa dulhin mamdud Wa ma'in mashhub Wa fakihatin katirroh La maktu'atin wala mamnu'ah Wa furushin marfu'ah Inna sya'nahunna in sya'ah Faj'alnahunna bakarah Qurban atroba Di ashabil yamin Tullatun minal awamin Wa tullatun minal akhirin Wa ashabu shimali ma ashabu shimali Fisamumin wa hamim Wa dillim yahnu La baridin wa la karim Innahum kanu babla zalika musrafin Wa kanu yusiruna ala alhyatil azim Wa kanu yakuluna idamitna Wa kunnaturuban wa'iduman Wa inna laman ba'utun Awaba'unal awwalun Kul innal awwalina wal akhirin La majmuhuna ila mikotin Yawmin ma'lum Tumma innakum aifaddollun Al-muqassibun La kilunam ya shajarim ya zakun Fama li'wana minah al-budun Fasharibuna alayhim minal hamim Fasharibuna shurbal tim Hada nuzuluhum yawmaddin Nahnu halaknakum halawla tushaddikun Afar'aidum matumnun Antum tahlukunahu am nahnul khalikun Nahnu qadarna baynakumul mawta wa ma'nahnu limasbukin Ala an nubaddila amtalukum wa nansi'akum Fima la ta'lamun Walakud alimtumun nashatal ulapalawla tazakkarun Afar'aidum matahrusun A'antum tazra'unahu am nahnu sari'un Lau nasha'ul aja'alna hukutwa man fadaltum ta'fakkhun Innala muhramun Bal nahnu mahrumun Afar'aidumul ma'al ladhi tashrabun A'antum an'zaltum mu'hu minal muzni'am nahnul mu'zilun Lau nasha'u ja'alna hukutwa jajau falawla tashburun Afar'aidumun naran ladhi turun A'antum an'zaltum syajar taha'am nahnul mu'zilun Nahnu ja'alnaha tadkirutan wa mata'alil muqmin Fasabih bismi rabbikal azim Fala uksimu biwamagihin nujum Wa innahu laqusamun lau ta'lamuna adim Innahu laqur'anun karim Fi kitabin maknun La yamasuhu illal mu'zahharun Tahzinun min Rabbil alamin Afabi hadal hadithi antum mudhinun Wa ta'ja'aluna rikukum annakum tukasibun Falawla iza balahotil hulusun Wa antum ahinai din tanburun Wa nahnu akrabu ilaihi minkun Walakin la tudusirun Falawla ikuntum huyirah madinin Taraji'unaha in kundum sudikin Fa'amma in kana minal muqrubin Wa ruhu wa rayhanu wa jannatun na'im Fa'amma in kana min ashabil yamin Fasalamun laka min ashabil yamin Wa amma in kana minal muqaddifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali hari kami dinaik Suat dan munasak kepada Allah Allahumma salli ala sahibina muhammadin Wa alaihi wa salli wa sallam Wa alhamdulillah Ya Allah Tuhan Ya maha penasih Hati ini kami menenghadakan tangan di hadapanmu Menundukkan hati dan siwa kami Untuk bermunasak kepadamu Ya Allah kami bersyukur Atas segala limpahan jikmat dan karuniamu Jadikanlah rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami Dan jauhkanlah kami dari suat-suat gobur Ya Allah ya gobur Kami mohon ampun atas segala salah dan kilap kami Ampunilah semua dosa-dosa kami Orang tua kami Sahabat kami Sisu-sisu kami Beserta kedua orang tuanya Beri petunjuk kepada kami Agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas Dan tanggung jawab kami dengan aman Ya Allah yang memiliki semua kekuatan Berikanlah kami kekuatan dan petunjuk Agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan Baik target pribadi maupun target pekerjaan Permudahkanlah untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah Sejumlah 225 siswa Daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun Di kampus Polindo tahun angkatan 2024 Ya Allah datangkanlah setiap hari tamu Yang ke lembaga Polindo Polindo Madiun, Polindo Surabaya Seti pemuda asri loka dan loka jaya Baik untuk mendaftar bertanya minimal tiga orang Ya Allah semoga siswa-siswi Polindo Dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus Agar mereka menjadi kebanggaan keluarga Dan semoga berusaha kerja Polindo Selalu dipermudah dan ditambah ke mitra kerjanya Ya Mujibasangilin Tuhan yang maha pengabulkan segala doa dan penyakonan Hanya kepadamulah kami memohon Dan hanya kepadamulah kami serahkan segala urusan Karena engkau lah sebaik-baiknya penolong Baik Buntama mari Kita fokus Dalam diri kita masing-masing Relax 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 Relaxkan diri kita Relax Mulai kita relaxkan dari jari kaki Kumi ketis Kaki ke atas Lutup Lutup Pahal Jari tangan Relax Tengan Punggung Punggung Leher Kelinga Kerut Kedada Mulut Hidup Mata Rambut Pastikan semuanya relax Peluang nafas Peluang perlahan Peluang kasih sayang Lepaskan asam Amin Ya Allah Berdoa Ya Allah Bersihkanlah Kotoran dalam hati kami Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Bersihkanlah kotoran dalam hati kami Ya Allah Berikanlah kami kemenangan melawan setan Ya Allah Ya Allah Berikanlah kami kemenangan melawan setan Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut asmamu Ya Allah Penuhilah hati kami dengan rahmanirrahim Dengan menyebut asmamu Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Liputilah hati kami dengan Rahmanirrahim Dengan kasih sayang Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami Nikmat kesehatan Nikmat kesempatan Untuk belajar dan memperbaiki diri Terima kasih Ya Allah Kau berikan kepada kami Orangku yang baik Ayah-ibu yang baik Pasangan hidup yang baik Putera-putera yang soleh Mereka berikan kerja yang baik Yang selalu Mengingatkan dan memotivasi Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Kau berikan kepada kami Rezeki yang banyak Barokah Merimpah ruang Kau datangkan kepada kami Murid-murid yang baik Yang baik Yang banyak Ya Allah Ya Allah Untuk itu mudahkanlah mereka belajar Mudahkanlah mereka menentu ilmu Mudahkanlah mereka Makan, bekerja Maupun berwirausaha Ya Allah Semata-mata Untuk Beribadah Ya Allah Untuk membuat tersenyum Ayah dan ibunya Ya Allah Maliki yaudin Kau penguasa Langit dan bumi Ya Allah Iyakan abu dua Iyakan nesta'angin Hanya kepada mulai Hamba Bekerja, beribadah Untuk itu Ya Allah Iyidina syirah Ternesta'il Hamba punya Keinginan Ya Allah Hamba punya cita-cita Ya Allah Hamba punya impian Ya Allah Masing-masing kami Menjadikan cita-cita Ya Allah Dan cita-cita terbesar kami Ya Allah Menjadikan lembaga kami Lembaga yang besar Lembaga yang bermanfaat Tertabunya hajat kami Tertabunya cita-cita kami Masing-masing divisi kami Ya Allah Untuk itu Bimbing kami Ya Allah Untuk mewujudkan impian-impian itu Jadikanlah lembaga yang barokan Lembaga yang besar Yang bisa memberikan manfaat Kepada masyarakat luar Yang seluas-luas Bimbing kami Ya Allah Iyidina syirah Suratul Latina Alhamdulillah Ya Allah Datangkanlah kepada kami Teman-teman yang baik-baik Siswa-siswi yang baik Orang-orang yang baik-baik Rabbana inna kajami'un nasi' Yawmilaru'ibabi Innallahu'alaihi Kulumi'ad Rabbana inna kajami'un nasi' Yawmilaru'ibabi Innallahu'alaihi Terima kasih Ya Allah Terima kasih Ya Allah Pancarkanlah Rahman Rahimu Kepada seluruh Anggota tubuh kami Kepada kaki kami Kami melanggar dengan Semangat Dengan antusias Dengan penuh Percaya diri Kemertan kami Kami ringan Membantu orang Ringan Ringan Menolong Ringan bersedekat Kepada mata kami Ringan kami Ya Allah Kami memandang Segala sesuatu Dengan positif thinking Positif thinking Selalu berperasa Yang baik Yang baik Yang baik Dan Kepada mulut kami Selalu Kualan saliman Berkata yang baik Kepada seluruh Anggota tubuh kami Ya Allah Semangat Antusias Ya Allah Amin Amin Ya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Teman-teman Kebenaran datang dari Allah Dan jika ada kesalahan Kesalahan burni Dari kami sendiri Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati